Kamu punya mantan berapa? Eh? Main ke kamar juga? Baru tau aku Hei Bukupong balik lagi di Bukuno Nippon Bukupong kali ini kita mau ngebahas tentang gaya pacaran orang Jepang Dan apa sih arti pacaran bagi orang Jepang Ngerti gak maksudnya Caco? Iya Jadi kalau orang Jepang tuh pacaran ngapain aja sih? Terus kalau misalnya makan-makan di traksir cowok atau enggak gitu ya Oke biar gak lama-lama langsung aja kita cap cus Cus Oke Caco Jadi arti pacaran bagi orang Jepang itu apa sih tau gak? Apa sih? Jadi apa sih arti pacaran bagi orang Jepang? Arti pacaran misalnya orang pacaran itu tujuannya mau ngapain? Tujuan Tujuan Cinta-cinta itu ada tujuan gak ya? Ya siapa tau kalau tujuannya pengen supaya bisa mantap-mantap gratis gitu ya Supaya bisa enak-enak gitu Nah kamu utangnya kotor banget ya Sama kita, kita sama jangan ketawa aja buku poong sama kita Kalau hatinya suger jangan pikir gitu loh Oh gitu yaudah kita pikirnya apa? Apa mau pacaran itu pengen nikah gitu? Pengen ketemu pasangan hidup apakah gitu? Nikah? Enggak Jadi apa dong kasih Tuhan? Jadi buat orang Jepang pacaran itu cuma apa ya purga orang aja Teman gitu? Bukan teman Teman tapi teman gitu ya Teman tapi deket gitu ya Teman tapi bisa ngapain aja gitu Ah iya jadi sebelumnya kita apa ya Berga orang teman-teman Ya teman Jadi teman gitu ya Ya Sudiki demi sudiki Ada perasaan Eh aku suka orang ini tapi bukan cuma suka aja Aku cinta gitu Apa arti cinta maksudnya? Cinta itu maksudnya pengen memiliki gitu? Itu seperti apa ya? Apa? Pemerintah yang di atas sayang kayak gitu kan? Memiliki? Enggak Enggak gitu? Bukan gitu yang apa ya? Mau sayang gitu? Arah pengen Nah jadi ada perasaan sayang kali ya? Mau apa ya? Dekatin dia nah Gimana wilayah? Susah di omongin pakai kata-kata mungkin Karena cinta sayang itu kan Itu dari hati ya? Iya perhatian gitu Oh perhatian Perhatian ya Karena pengen mendapatkan perhatian Dan pengen memerhatiin gitu Susah emang ya pacarnya itu maksudnya apa? Oke tujuannya berarti karena kesepian apa-apa? Kesepian? Enggak lho Enggak kesepian Iya tapi itu tergantung apa ya? Umur Tergantung umur? Iya kan lho kecil-kecil cuman Apa ya? Seperti milik 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 Apa itu? Milik Milik Branding Aku punya Ah iya milik-milik Milik Merek Branding-branding Meri-meri Iya iya Jadi aku punya pacar lho Gureng kan gitu Pengen-pengen Pengen apa ya? Sombong kan? Pengen Apa ya? Saya Pengen 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 kasih tau orang gitu ya? Kalau dia gak Dia gak Dia gak sendiri lho Pengen show off Iya Pengen Pengen nunjukin gitu lho Pengen nunjukin kalau gue ini gak jomblo lho Gue juga laku gitu Maksudnya gitu kali ya? Kalau masih kecil ya? Ya seperti SMA 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 S kecil apa itu coba? SMP? SD? SD Ya SD Kira ini anak SMP kelas 4 SMP mana coba? Negara maju itu Ada SD Tingkat maju gitu ya Enggak, jadi dari SD Gila, tapi di Indonesia juga Udah banyak ya yang waktu SD udah punya pacar Punya cowok gitu ya Punya cewek ya Udah banyak ya bukepeng ya Tapi ya mereka belum tau cinta itu apa Itu namanya cinta Cuman kita pacarain ya gitu Cuman cinta-cinta monyet gitu lho Memakan kue bersama ya gitu Yang bayarin siapa? Hah? Yang bayarin siapa? Mom Papa Kayak gitu Nek denger Yang masih pacaran tapi pakai uang orang tua Oh Itu sampai SMP lho SMP juga? Iya Tapi kalau pacaran yang bayarin siapa? Misalnya pergi makan keluar gitu Cowok-cowok Cowok? Oh berarti sama kayak di Indonesia Itu bener nggak? Katanya kalau pacaran gaya orang Jepang Bayar masing-masing itu bener nggak? Iya Ah bener? Terus kenapa tadi pacaran yang bayar cowok? Tapi umumnya ya Kalau udah kuliah gitu juga ya Itu biasanya bayar masing-masing Itu kenapa? Bukannya cowok nggak mau bayarin tapi Si ceweknya nggak mau dipayarin Karena nggak mau ada beban gitu ya Gue masih bisa bayar sendiri Gue juga punya duit gitu kan Karena di Jepang itu kan emansipasi wanita itu udah hal yang umum ya Karena mereka biodo Jadi Fair ya Fair Jadi punya posisi yang sama Bisa kerja bisa menghasilkan uang gitu ya Ya jadi kontennya barik ya Oh jadi kita kemana-mana Ya barik ya Jadi arti pacaran Arti buat SMP Ya kayak gitu Cuma melek aja Tapi Pengen-pengen nunjukin gitu Kalau Apa Umurnya lebih Lebih tua Kalau lebih tua Apa Cinta itu Apa Punya Arti gitu Artinya apa? Artinya mau Apa ya? Mau dapet perasaannya gitu Pengen dapet perhatian Bukan Kenapa kamu pikir langsung kayak gitu Mau Apa ya Mau gimana Waktunya bersama gitu Pengen habisin waktu bersama gitu Iya gitu 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 Iya Bersama ngapain? Bersama yang apa Main-main kumana Oh Jalan-jalan gitu Jalan-jalan Sama orang yang disayang gitu ya Kalau buat cowok ya Kalau cowok ya Ada Kayak gini Kalau cowok ya Pengen Ada benar-benar Pengen ritual Apa Iya gitu Jadi itu Itu cowok dan cowok Mungkin apa ya Tujuannya beda ya Tujuan Cewenya Ada juga Kesepian Juga ya Kesepian Ada yang Apa ya Seperti Best friend Mau best friend gitu Tapi cowok Jadi hatinya dekat gitu Oh Tapi itu Sahabat Sahabat Tapi cinta gitu Tapi cinta gitu Susah ya bang ya Susah sih Bilang Temen tapi demen gitu Kalau di Indonesia benar-benar beda Kalau tujuan pacaran itu Ya Tadi sih iya ya Ke SD kan belakangan ini Sudah banyak juga yang SD Sudah pacaran SD itu Ya masih SD SMP itu kan Masih pacaran cinta-cinta monyet kan ya Karena Yang kepala masih bawa kencur Mereka bawa Tau apa sih tentang pacaran Masih seneng-seneng gitu kan Bisa jalan-jalan bareng gitu Kalau di Indonesia SMA SMA Kuliah SMA juga masih cinta-cinta monyet ya Oh ya? Umumnya Yang udah agak-agak serius itu Biasanya Kuliah Itu mereka Pas pacaran udah pikirannya Pengen sampai Ke jenjang pernikahan Kalau lancar ya Kalau lancar Udah dewasa lah pikirannya Bukan anak-anak lagi gitu Kalau kuliah? Kalau kuliah ya umumnya Pikirannya udah dewasa Oh 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 gitu ya Apalagi kalau udah lulus kan Udah kerja Karena kan Tingkat Apa ya? Umur pernikahan di Indonesia itu kan lebih muda 23 gitu ya Pas udah lulus kuliah Bisa aja langsung nikah Atau kerja 1 tahun 2 tahun udah nikah gitu Jadi pikirannya lebih cepet ya? Lebih dewasa gitu Lebih dewasa ya? Jadi lebih cepet bukan pengen main-main gitu Oh Kalau di Indonesia gitu Apalagi yang pikirannya pengen mantap-mantap itu Salah besar Oh iya Kalau di Jepang pengen mantap-mantap kali Cowok iya Cowok iya Para cowok Ini kesempatan buat cowok-cowok Indonesia yang Lelaki sejati Kalau Jepang itu banyak pengen main-main Hmm Tapi Jepang Yang cewek gimana? Cewek Ceweknya Mau Ya ada juga Tujiannya dua ya Satu Itu yang mau sayang Sayang dan Mau dekat Orang yang aku cinta Oh gitu Ya jadi selalu mau bersama gitu Ya itu Pertama kan? Yang kedua itu Yang itu Pengen Pengen Hmm Bukan Bukan Lansung Kayak gitu ya Ada Orang yang cinta Jadi mau Lanjut 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 Ngapain gitu ya Kalau kuliah Arti pacaran buat orang-orang yang udah kuliah gimana? Itu juga Apa ya Sama kayak SMP SMA gitu? Bukan Lebih lanjut Tetapi Lebih lewasa Ya orang Karena Orangnya Terutama cowok Masih mau Apa ya Main-main Ya 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 Pilihannya banyak Jadi Tuh Temen kan? Cowok-cowok Jepang memang kayak gitu Mereka masih suka Nyari sana nyari sini Cari pengalaman gitu Pengen main-main ya Ya Orang-orangnya dari toko Dari Desa Ya banyak orang datang ke sini kan Datang ke Korea kan Jadi Apa ya Jenisnya banyak Jadi pilihannya banyak gitu Gila cukup Kalau kuliah emang sih ya Karena kan temennya lebih luas ya Temennya banyak kan Yang ngambil jurusan apa gitu Satu Satu kampus gitu ya Pijinannya lebih luas kan Jadi cowok itu Udah pas masuk kuliah gitu kan Wah ini target gue nih berikutnya Wah ini kayaknya Wah ini jadi bangsa gue gitu ya Hahaha Ya kita udah tau nih kan Pacaran orang Jepang itu Bahkan dari SD gitu ya Udah pegangan tangan gitu Udah pelukukan Sampai ada yang Adujigong gitu ya Itu masih bocah lah gitu Ya nggak usah kita bahas kali ya Oke kalau itu kita skip aja Kita langsung masuk ke Paling nggak SMA gitu Mereka kalau pacaran Sampai Kenalin ke orang tuanya nggak? Iya Kenalin Banyak ke rumahnya gitu Iya Masuk kamarnya Iya Itu biasa Bisa ngapain aja dong SMP juga SMP juga Sampai masuk kamar Iya Terus tutup pintu Iya Biasaa Mereka ngapain aja di dalam Orang tuanya tau nggak? Tau 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 yang apa? Hahaha Bukan enak-enak ya Enak-enak orang tua Tapi kalau orang tua tau Ya mereka nggak bilang gitu kan Orang tua nggak bisa bilang gitu Oh gitu Oh gitu Oh berarti ada kasusnya yang orang tuanya tau kali ya? Aku pernah baca koram tentang itu Oh gitu Ya orang Itu koramnya orang tua Nulis ya Orang tua nulis Anak Anak aku Ada Oh ritual enak-enak ya Ya di kamar rupiah gitu Gimana aku apa ya Komunikasi sama anak aku gitu Ya ada Harus gimana Tanya ke anaknya gitu ya Ya Habis ngapain kak Mayu Ketahuan kan Tuh liat tuh liat Tadi mama Apa Bersihin kasur tuh Wah Jadi enak-enaknya Di dalam kamar Itu udah biasa loh Itu Orang Jepang biasanya Kalau cewek itu punya kamar sendiri Iya Kalau udah dewasa Iya Kalau anak-anak mungkin gabung kali ya Kalau cowok Cowok juga punya Kamar sendiri kan Oh berarti bebas bisa ngapain gitu ya Oke bukupong Udah tau kan Gaya pacaran orang Jepang Kalau makan Siapa yang bayar gitu Ngapain aja Pegangan tangan Pelukan Aduh jigong Sampai Oh Ritual Terus Mereka Kalau udah kuliah gitu Yang kuliah jauh dari keluarga Biasanya mereka Boleh tinggal bareng nggak Terus mereka ngapain aja Pengen tau lebih lanjut Jangan lupa subscribe Dan kita bahkan lanjut di vlog berikutnya Oke bukupong Itu dulu vlog kita kali ini Semoga menambah bawasan bukupong Para penonton tercinta kita ini Ya paling nggak bisa menghibur kan Oke thanks for watching Always be smart Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax